Keberadaan tim pendamping keluarga atau TPK yang terdiri dari bidan, kader TP, PKK, dan kader KB dinilai memiliki perang strategis dalam percepatan penurunan stunting. Kepala Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua Barat, Pilmona Maria Yarolo, mengaku akan mengoptimalkan peran TPK pada tahun ini, terutama untuk mencapai target pemerintah pusat agar prevalensi gangguan tumbuh kembang anak atau stunting pada 2024 hanya sebesar 14 persen. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Papua Barat, Kresensia Wati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wati. Baik rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, dari mana ku hari saya melaporkan bahwa dari BKBN Papua Barat sudah menyatakan komitmennya untuk menangani stunting pada tahun ini, 2023, dengan mengoptimalkan kehadiran tim pendamping keluarga atau TPK yang saat ini di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya ada berjumlah 1.837 TPK dengan jumlah kader sebanyak 5.501 orang. Tiap TPK berisi tiga orang anggota, yakni seorang bidan, seorang kader KB atau Keluarga Berencana, dan seorang kader PKK atau pendamping keluarga dari, dan ke TPK ini akan berjuang untuk sebagai garda terdepan dari penanganan stunting karena di dalam TPK ada kader KB yang bertugas untuk mengedukasi masyarakat terkait penjagaan stunting mulai dari perencanaan sedantara intervensi gisi langsung terhadap balita maupun ibu hamil, ibu menyusui pada untuk menangani stunting akan dilakukan oleh para tenaga kesehatan seperti seorang bidan. Nah Tribuners, untuk saat ini pemerintah yang menjadi tanggung jawab BKKBN Papua Barat sebagai Ketua Percepatan Penanganan Stunting sedang fokus untuk menurunkan angka stunting di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang saat ini pada tahun kemarin 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,8 persen, dari sebelumnya 26,2 persen, prevalensi stunting pada 2022 berdasarkan data SSG menjadi 30 persen. Sementara waktu yang sangat singkat untuk sebelum 2024 sudah ada target yang harus dicapai yakni sebesar 14 persen. Oleh karena itu ada beberapa langkah strategis yang telah dipersiapkan oleh negara KBN Papua Barat, negandeng, stakeholder terkait, mitra kerja, dan juga segenap komponen masyarakat untuk sama-sama gotong royong menangan stunting salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi kerja dari tim pendamping keluarga. Nah untuk itu salah satu langkahnya pada tahun ini juga akan melakukan pelatihan dan orientasi kepada ke-5.501 orang anggota tim pendamping keluarga se-Papua Barat dan Papua Barat Daya agar mereka mampu mengetahui tugas peran mereka dan lebih cakep lagi dalam menjalankan tugas mereka. Baik rekan-rekan saya kira-kira itu yang bisa saya laporkan dari mana hari saya kembalikan. Terima kasih rekan-rekan wati atas laporan Anda dan tribunan arsu wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat berikut tayangannya untuk Anda. Kita tahu ini memang ada beberapa ya, mungkin kita akan mengoptimalkan tim pendamping keluarga ekosetim percepatan penerbangan stunting. Tim penerbangan stunting ini kan sudah terbentuk di provinsi, kabupaten kontak. Itu yang nanti kita perkuat tim percepatan penerbangan stunting ini karena di tim percepatan penerbangan stunting kan semua OPD-OPD teknis kan ada di situ dan mereka mempunyai program-program. Terus yang kedua, kita juga akan mengoptimalkan tim pendamping keluarga. Jadi saat ini juga kita lagi mengorientasi semua tim pendamping keluarga yang ada di 1837 kampung baik yang ada di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Dayang. Karena kami memang BKKBN masih punya tanggung jawab. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!